Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Permohonan atau yang dicari oleh orang-orang arif adalah sidik benar di dalam beribadah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah SWT memenuhi hak-hak rububiah Allah SWT kaum muslimin rahimahkumullah jadi ada orang ma'rifatullah ada orang arifbillah apa yang dicari oleh orang yang sudah ma'rifatullah tidak ada lain dan tidak ada bukan cuma kepingin benar di dalam beribadah kepada Allah SWT itu satu yang kedua hanya kepingin memenuhi hak-hak Allah SWT tidak ada yang lain menurut hikmah kali ini jadi kalau orang-orang yang ma'rifatullah beneran dia sholat yaudah dia hanya kepingin benar sholatnya menurut Allah SWT tidak ada embel-embel setelah sholat kemudian yang kepingin A, B, C, dan Z ketika dia bersedekah yaudah dia bersedekah hanya kepingin benar di dalam bersedekahnya benar dari mana hartanya benar ketika memberikannya lalu benar juga ketika dampak yang mungkin ditimbulkan dari sedekah yang dia lakukan apa tadi tujuan orang ma'rifatullah ketika beribadah semata-mata hanya kepingin benar di dalam ibadah tersebut tidak ada yang lain nah kalau yang tidak ma'rifatullah mungkin dia sholat duha karena kepingin rezikinya lancar salah tidak mungkin orang tahajud supaya apa tujuannya supaya pikirannya tenang misalnya tidak stres baik tidak baik cuma ada yang lebih baik itu orang-orang yang ma'rifatullah sehingga kalau dibandingkan dengan orang alim saja yang belum ma'rifatullah tentu beda tujuannya atau kalau orang ma'rifatullah dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah atau orang yang suhud beda jadi kalau kita nanya apa tujuan beribadah orang yang ma'rifatullah yang pertama semata-mata kepingin benar ibadahnya menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan yang kedua hanya kepingin menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan kepada kita tidak macam-macam seperti orang-orang yang belum ma'rifat ma'rifatullah mudah-mudahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi taufik dan hidayah untuk menjadi orang yang ma'rifatullah Allahumma amin rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim watub alayna innaka anta tawabur rahim subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih warnafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih